PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry. Dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jalan Kemang Utara. Dan kita bersyukur oleh karena sampai hari ini sudah lebih daripada 30 tahun sekolah ini diberkati Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami semua dosen maupun yayasan, tetapi kami selalu diingatkan untuk memberikan hati kami tunduk bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Dan kami ingin sesuai mengerti para pendengar, jika kalian-kalian ingin belajar di Sekolah Teologi, ada banyak Sekolah Teologi yang baik. Tapi masing-masing punya keunikannya. Dan kami sebagai Sekolah Teologi yang ada di Kemang Utara, kami memang menyediakan macam-macam program yang barangkali sesuai dengan kecocokan panggilan Tuhan untuk Anda. Menjadi konselor atau menjadi seorang hebat Tuhan, menjadi teolog berangkali, program-program kami tersedia. Silahkan hubungi kami dengan nomor 799-0357. Dan kita masih di dalam topik bahasan yaitu krisis yang dihadapi keluarga di tengah COVID-19. Jadi krisis yang dihadapi keluarga di tengah COVID-19. Dan kita sudah membicarakan bermacam-macam krisis dan yang sekarang kita akan bicarakan adalah krisis dalam hubungan dengan kepribadian. Jadi masing-masing kita sebetulnya lahir dibesarkan akhirnya mengembangkan sesuatu kepribadian yang kadang-kadang juga diwarnai dengan hal-hal yang sebetulnya merugikan. Dan sekarang di tengah krisis, khususnya di tengah COVID-19, kita bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan suami, dengan suami, dengan suami istri, dengan orang tua, dengan anak. Dan ternyata kita menghadirkan suatu sisi kepribadian yang merugikan, yang membuat hubungan itu menjadi buruk di rumah. Misalnya, kita sebetulnya adalah pribadi yang tidak bisa mengontrol emosi. Kita cenggung ada kecenggungan neurotiknya misalnya. Dimana gampang sekali kita itu selalu menyerang. Apa-apa kita itu selalu mau mengkritik orang. Selalu kita itu mau menciptakan suasana konflik yang memanas, yang tidak enak. Sehingga jiwa yang kritikal, jiwa yang selalu mau menyalahkan orang, itu hadir. Nah, kepribadian seperti ini, pada masa tidak ada COVID-19, itu seolah-olah itu tersembunyi. Oleh karena munculnya, biasanya conditional. Yaitu kalau lagi istri, atau anak, atau suami, atau apa, lagi menjengkelkan. Lalu melutup-melutupnya. Waduh, kadang-kadang itu sampai membuat orang lain satu rumah itu menjadi takut. Tapi sekarang, oleh karena ada COVID-19, harus bersama-sama di rumah terus, Itu seringkali terjadi. Dan menjadi krisis sekarang. Oleh karena anak mulai kenal ayahnya, yang ternyata itu tidak bisa dihargai. Caranya ngomong terus melukai. Anak selalu melihat ayahnya. Sebagai pribadi yang dalam pikiran dia. Pribadi yang brengsek, pribadi yang tidak baik, pribadi yang jahat. Pribadi yang seluruh melukai, yang tahunya menuntut. Pribadi yang tidak bisa ramah kepada orang. Pribadi yang tidak bisa membagiakan seluruh keluarga. Hidupku ini menjadi hidup yang sangat tidak bahagia oleh karena dia. Nah, sehingga luka-luka sudah menimbulkan sesuatu, sesuatu etijit, sikap penilaian. Yang barangkali akan terbawa seumur hidup. Nah, ini yang terjadi disebut sebagai krisis di dalam keluarga oleh karena masalah kepribadian. Barangkali kita akan mendengar apa yang Bu Esther mau katakan. Ya, Pak. Sebetulnya menarik sekali ya. Oleh karena apa, dalam pernikahan itu sebetulnya, kan kita sudah tahu kebiasaan dari suami, kebiasaan dari istri. Tapi, kenapa di dalam kondisi COVID ini, kayaknya kepribadian yang buruk itu kok makin berkembang, makin merajalela, begitu. Kenapa sih, Pak, bisa seperti itu? Ya, bukan makin merajalela, tetapi oleh karena bertemunya dengan sesama khususnya dalam rumah tangga, sekarang itu terus menerus. Jadi, oleh karena pertemuan itu terus menerus, dan dalam setiap aspek, kontaknya itu terus menerus itu apa saja bisa hadir. Mau mandi, mau makan, mau tidur, mau menonton TV, mau apa, semuanya. Mau pakai uang, mau pergi keluar, mau pakai mobil, mau pakai telpon, mau apa, terus begitu. Sehingga oleh karena terus menerus, itu orang-orang yang memang, tanda petik, punya kepribadian yang bermasalah. Terpancing untuk mengekspresikan hal negatif. Dan sekarang frekuensinya sering banget. Jadi, kalau begitu, Pak, ini sebetulnya bukan oleh karena COVID, tetapi COVID itu cuma menjadi seolah-olah menjadi pemicu begitu ya. Oleh karena sebelumnya memang dia adalah pribadi yang bermasalah. Nah, untuk mencegah atau untuk mengurangi frekuensi kemarahan, frekuensi pertengkaran dari pribadi-pribadi yang bermasalah ini, apa ada, Pak, resep, ataupun ya bagaimanalah kita itu, apakah tidak usah ketemu setiap hari, atau bagaimana. Tapi ada dalam satu rumah. Dan apa pernah, kita membayangkan. Kadang-kadang yang seperti ini hadir dalam rumah yang tamarnya cuma dua rumah kecil. Di rumah ada lebih dari lima orang. Makan bersama tiga kali sehari. Nonton TV saja, TV-nya cuma ada satu. Tidur saja, tempat tidurnya juga ada cuma ada tiga. Ya itu, ketemu terus. Jadi ini masalahnya, ya kalau itu hanya cuma masalah kecendungan, tidak bisa mengontrol emosi, critical spirit, ada neurotiknya. Tapi ada yang macam-macam. Ada yang obsesif, kompulsif, yang apa-apa selalu maunya itu harus rapi, harus sesuai dengan aturan mainnya. Ada ritus-ritusnya. Makan itu harus begini caranya, mandi harus begitu caranya, gantung-handu harus begitu caranya, taruh pakaian kotor harus begitu tempatnya, taruh tandal itu harus begitu, semuanya. Dan, apa-apa yang ada di meja harus bersih. Nah, ada aturan. Sehingga selalu mengkritik, selalu memarahi orang yang melanggar aturan, atau ritus-ritus yang dia biasa lakukan. Bahkan ada pribadi yang si sulit, yang terus-menerus maunya diem, maunya menyendiri, terus di muka kompiti, tidak mau diajak ngomong. Tapi, bagi orang, kita keluarga yang lain, itu seperti kerikil, yang masuk di dalam mata, menjengkelkan sekali oleh anak orang ini, seolah-olah tidak peduli, rumah mau abruk pun tidak peduli, dia hidup dalam dunianya sendiri. Nanti hanya ngomong seperlunya. Diajak ngomong, jawabannya cuma, ya enggak. Bayangin, ini hanya tiga contoh, dari puluhan macam kepribadian. Apalagi pernah membayangkan, dalam rumah tangga ada pribadi yang autistik. Waduh. Jadi, bagaimana sih Pak Gita itu, untuk menikapi, kalau sudah menikah, dan menikah dengan orang yang dalam, tanda kutip, dengan kepribadian tertentu seperti ini. Apakah boleh kita lalu mengatakan, Waduh, saya sudah menikah, dengan kepribadian yang salah nih. Dengan orang yang salah, maaf. Lalu kemudian, ya sudah, kalau saya masih kuat, ya tak terusin, kalau enggak kuat, ya kutip. jadi itu makanya, justru tujuan daripada siaran seperti ini, kita itu berani menaruh itu di atas meja, dan melihat bersama. Lalu bertanya kepada diri sendiri, siapa sebenarnya kita ini? Kita ini, manusia, yang cuma berpikir dengan pikiran dan perasaan kita, atau kita, mengikut sertakan Tuhan. berarti, menghadapi masalah apa saja, kita tidak sendiri. Ya berarti, ini adalah waktunya, supaya kita itu betul-betul, boleh mengalami, kasih karunia Tuhan, anugerah penyertaan Tuhan, bijaksana dan kekuatan dari Tuhan, yang sebelumnya kita tidak pernah kenal. Tuhan mau menyediakan. Dan inilah keajaiban, pengharapan orang percaya. Makanya, lalu kalau ditanya, resepnya bagaimana? Menyelesaikan berapa? Saya tidak akan menjawab ABC-nya, karena apa? Apa yang berlaku untuk A, barangkali tidak untuk B. Yang berlaku untuk B, barangkali tidak untuk C. Tetapi, Tuhan tahu yang dibutuhkan. Tuhan tahu siapa kita. Jadi saya ajak kira-kira, saudara-saudara yang berada dalam kondisi yang sulit seperti ini. Di dalam krisis itu, tenangkan dirimu. Adakan waktu solitude sendiri, alone with God. Lalu mulai komunikasikan pelan-pelan, di dalam suatu proses. Jadi jangan sekali lalu sudah, tapi mintalah terus, mintalah terus. Sama seperti disebutkan dalam mahasiswa itu, seperti hamba yang melihat tangan tuanya. Berarti apa? Menunggu. Sampai Tuhan itu memberi anugerah. Jadi kalau begitu, Pak, sebetulnya tidak ada resep yang satu kaligus itu bisa berlaku untuk semua orang begitu ya, Pak? Tidak ada. Tapi resepnya adalah, di dalam Tuhan, nothing is impossible. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Krisis apapun juga. Tidak pernah Allah itu kekurangan kuasa, kekurangan akal, kekurangan bijaksana untuk menolong anaknya. supaya anaknya tidak menjadi anak yang berkanjang dalam dosa. Menghadapi krisis, you dan me, kita semua, berada di dalam kondisi, bisa jatuh di dalam dosa yang sama terus-menerus. Dosa tidak tahan, dosa tidak bisa mengampuni, dosa tidak bisa menerima, dosa tidak bisa mensyukuri, dosa marah, dosa terus. Bahkan dosa menghujat nantinya. Tapi, kasih dan karunya Tuhan, tidak kekurangan akan akal untuk menyelamatkan kita. Setelah suasana mendengarkan ulasan seperti ini, mari kita syukuri bersama. Dan kita masih boleh bertemu melalui siaran radio seperti ini. Kira Tuhan memberkati Anda semua. Tuhan memberkati Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.